Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Vaninur Fazria dari pendidikan sosiologi semester 2 kelas A, disini saya akan menampilkan video bagaimana cara membuat potato cheese stick atau stick kentang keju selamat menyaksikan nah ini dia bahan-bahan yang diperlukan yang pertama yaitu ada kentang lalu ada penyedap rasa lalu ada keju ada maizena dan juga garam pertama-tama kita rebus terlebih dahulu kentangnya selama kurang lebih 30 menit kentang yang digunakan kurang lebih sebanyak 500 gram setelah kentangnya matang kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu selanjutnya kita haluskan dengan menggunakan garpu sampai menjadi halus selamat menikmati 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 setelah kentangnya halus kemudian kita masukkan garam sebanyak setengah sendok teh lalu kita masukkan penyedap rasa sebanyak setengah sendok teh nah agar dapat diaduk dengan rata kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu nah yang semangat ya ngaduknya setelah teraduk dengan rata kemudian kita parut keju di atas adonan tersebut sesuai selera ya disini saya menggunakan kurang lebih setengah batang dari keju tersebut selamat menikmati 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 ke dalam adonan kemudian kita aduk sampai merata agar adonannya dapat tercampur dengan rata agar mudah juga kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu selamat menikmati nah adonannya sudah merata kita lanjut ke tahap berikutnya selanjutnya kita siapkan wadah untuk membentuk adonan tersebut sebelum itu kita taruh terlebih dahulu maizena di atas wadah tersebut agar tidak menempel selamat menikmati kemudian adonannya kita bentuk menyerupai stick selamat menikmati selamat menikmati nah selanjutnya kita masukkan minyak goreng adonan tersebut ke dalam penggorengan lalu kita panaskan setelah minyaknya panas kita masukkan adonan tersebut ke dalam penggorengan goreng sampai stick tersebut berubah warna menjadi kuning kecoklatan jika sudah berwarna kuning kecoklatan kemudian kita tiriskan nah sudah jadi deh gampang kan sekian video tutorial dari saya semoga bermanfaat terima kasih bye selamat menikmati terima kasih terima kasih